Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap orang mengharapkan kematiannya itu adalah kematian husnul hotima Husnul hotima adalah kematian atau akhir hidup yang baik Istilah husnul berasal dari kata hazan yang berarti baik dan hotima yang berarti baik Anyway teman-teman sebelum kita lanjutkan videonya Don't forget to like, share, subscribe, and comment Menjadi seorang muslim memanglah tidak mudah Tapi di sisi lain kita tidak perlu membuatnya sulit Cukup jadilah orang yang baik dan tunjukkan bahwa kamu seorang muslim Itu saja Disebutkan Karena kholid al-kallai yusabihu fil yaumi Ijrina al-fatasbihatin Dalam sebuah riwayat Arba'ina ash al-fatasbihatin Itu kholid al-kallai dalam satu hari itu membaca tasbih sebanyak 20 ribu Atau dalam riwayat yang lain sebanyak 40 ribu Sampai datkala kholid al-kallai ini meninggal Apa yang terjadi? Tangannya tetap bergerak Datkala dimandikan Itu tangannya masih bergerak Sampai yang memandikan Lama wudia Tadkala kholid al-kallai ini diletakkan untuk dimandikan Ja'ala yuharriku isba'ahu bistabit tasbih Tangannya itu tetap bergerak Karena apa? Ini sebagai kebiasaan Karena begitu menjaganya kholid al-kallai ini membaca tasbih Sampai tangannya ketika sudah meninggal itu masih bergerak Ini merupakan salah satu bukti Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Di antaranya wali-walinya Yah tanda-tanda seseorang yang matinya ideal atau husnul hotima Yakni ketika meninggal tidak melakukan perbuatan syirik Mengucapkan syahadat ketika meninggal pada saat sakratul maut Mengerjakan amal saleh atau sahfit visabilillah Mati karena musibah, tenggelam, tertimpa reruntuhan, tanah longsor dan terbakar Perempuan yang meninggal karena melahirkan Dan yang terakhir seseorang yang meninggal karena mempertahankan hartanya Seperti kisah kematian wanita yang satu ini Sebuah video yang viral di twitter memperlihatkan detik-detik meninggalnya seorang ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Atau MT Nurun Nisa Maut menjemputnya di Masjid Babus Salam RW19 Serang, Kecamatan Coblong, Bandung Dalam video berdurasi 33 detik yang sudah ditonton lebih dari 4186 viewer itu Terlihat anggota Majelis Taklim sedang menyimak hapalan seorang ibu yang berada agak di tengah Ibu-ibu itu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Pada detik ke-18 tiba-tiba ibu itu berhenti membaca Tak terdengar lagi suaranya Kepalanya tampak tertunduk diam Tak lama kemudian badannya condong ke belakang lalu jatuh terlentang Spontan ibu-ibu jemaah Majelis Taklim yang lainnya kaget sembari berucap Istighfar Astagfirullahal-Azim Ya Allah ucap mereka kompak Seorang ibu tampak langsung mendekati ibu yang tak sadarkan diri itu Dan ternyata dinyatakan sudah meninggal dalam keadaan hatam Al-Quran Disebutkan Karena kholid al-kallai yusabihu fil yawmi Ishrina al-fatasbihatin Dalam sebuah riwayat Arba'ina ash al-fatasbihatin Itu kholid al-kallai dalam satu hari itu membaca tasbih sebanyak 20 ribu Atau dalam riwayat yang lain sebanyak 40 ribu Sampai datkala kholid al-kallai ini meninggal Apa yang terjadi? Tangannya tetap bergerak Datkala dimandikan Itu tangannya masih bergerak Sampai yang memandikan Tadkala kholid al-kallai ini diletakkan untuk dimandikan Tangannya itu tetap bergerak Karena apa? Ini sebagai kebiasaan Karena begitu menjaganya kholid al-kallai ini membaca tasbih Sampai tangannya ketika sudah meninggal itu masih bergerak Ini merupakan salah satu bukti Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada diantaranya wali-walinya A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim